Mari bawa pujian kita ada gerakan roh Allah di hidup, di jiwa, dalam roh kita. Amin. Lalu ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, he's moving. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa. Di hidup, di jiwa. Dalam roh di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, katakan roh sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Kerakan roh Allah di sini. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Kerakan roh Allah di sini. Oh, sana. Oh, sana. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup. Di hidup, di jiwa. Dalam roh di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Tuhan yang datang dalam roh Allah di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di hidup. Oh, di hidup, di jiwa. Dalam roh di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Roh Allah yang menghidupkan itu. Bergerak di dalam kita. Amen. Hallelujah. Mari terus bawa pujian kita. Amen. Engkau menghidupkan. Rohmu menghidupkan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku semua pemberianku. Terima kasih. Kasih dan rahmat yang kekal. Berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku. Terima kasih. Suka besar kasihmu. Menikmang kebaikanmu. Kau menghidupkan ku. Dengan adukanku. Oh, menghidupkan ku. Kau menghidupkan ku. Dengan adung-adung Rohmu menghidupkan Rohmu menghidupkan Rohmu membangkit Tuhan Pengaluslah aku Dan kecilahanku Semua pempriaku Kasih tetap Dan tetap Berikan kemahsia Dalam pengharapan Nyatalah karyamu Nyatalah karyamu Dalam pengharapan Jatuhku menghidupkan Kau menghidupkan Kau menghidupkan Kau menghidupkan Kau menghidupkan Dengan adung-adung Kau menghidupkan 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 Dengan adung-adung Dengan adung-adung Kau menghidupkan Kau menghidupkan Kau menghidupkan Dengan adung-adung Selamat Kau menghidupkan 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 Rohmu menghidupkan, rohmu membangkitnya Kami terbuka Tuhan Untuk dipenuhi rohmu yang hidup Haleluya Ku yang hidup, penuhiku Mengantirkananku Jiwaku ternyata bersamaku Dalam namunmu Ku buka hati Untuk jamahanku Berserapanku Di hadiranku Kau ambil ahli Seluruh hidupku Di altarmu Menyampanku Lohmu yang kudus Pulihanku Engkau lah damai ku Ku hidup oleh anugerahmu Ku hidup oleh anugerahmu Yang menyertai Yang menyertai ku Yang menyertai ku Ku buka hati Untuk jamahanku Berserapanku 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 Di hadiranku Kau ambil ahli Seluruh hidupku Di altarmu Menyampanku Ku buka hati Juga menghadiranku Oh haleluya Kau terapanku Di hadiranku Oh biar kau Ambil ahli Biar kau ambil ahli Berserapanku Di altarmu Menyampanku Rauhmu yang kudus Rauhmu yang kudus Kulihanku Engkau lah damai ku Ku hidup oleh anugerahmu Yang menyertai Rauhmu yang hidup Rauhmu yang hidup Berdung Oh datangku Rapi kami Datangku Rapi kami Yes ku siap terima Ku siap terima Kuasamu Hidupku Begimu Ku buka hati Ku buka hati Ku buka matanku Berserapanku Di hadiranku Kau ambil ahli Seluruh hidupku Di altarmu Menyampanku 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 Ku buka hati Ku buka hati Ku buka hati Ku buka hati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. 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 Aku siap. Ku siap. Terima kasih. Kuasamu. Hidupku. Terima kasih. Kuasamu. Hidupku. 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 Meribu. Hidupku. 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 Haleluya. 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 Yesus. Hidupku. 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 Yosua. Yosua Pasaliذ. Yosua Pasal 5. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Yosua 5. Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Yosua 5. Mulai dari ayat yang ke-13. Demikian 1945. Ketika Yosua dekat Jericho. Ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yusua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Bapak-Ibu, pagi hari ini saya mau kita belajar. Bahwa enggak semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu tentang kita. Nah, seringkali ketika kita dihadapkan dengan firman Tuhan, khususnya persembahan, mungkin saya enggak tahu dengan saudara, tapi saya seringkali berpikir bahwa, oh semuanya tentang saya. Kalau saya memberi, saya diberkati. Kalau saya bayar perpuluhan, berkat saya terjamin. Tapi ternyata enggak semua tentang kita. Di sini dikatakan, ketika Yusua pergi ke arah Yeriko, berusaha untuk mengalahkan Yeriko, tiba-tiba ada seseorang, ada malaikat Tuhan dihadapannya. Dan Yusua berkata, hey kamu lawan saya atau kawan saya? Tapi jawaban malaikat itu adalah, bukan. Saya bukan kawan kamu, saya bukan lawan kamu. Artinya apa? Saya enggak datang ke bumi ini untuk urusan kamu, ternyata enggak. Tapi dia sedang mewakili Tuhan, seorang penguasa, raja di atas segala raja. Artinya enggak semua hal yang terjadi dalam hidup kita, itu tentang kita. Saya lanjutkan ayatnya. Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yusua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya. Apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yusua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yusua berbuat demikian. Bapak-Ibu saya mau tanya pagi hari ini. Kapan terakhir kali ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan? Murni karena kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan murni karena kita benar-benar merasakan emang Tuhan baik? Atau mungkin ketika kita memberi kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, karena ada maksud tertentu, karena kita ingin diberkati, karena kita ingin keluarga kita baik-baik saja, karena kita ingin usaha kita lancar-lancar, karena kita ingin pendidikan kita baik-baik saja. Kapan terakhir kali kita benar-benar memberikan kepada Tuhan murni karena kita merasa bahwa Tuhan benar-benar baik? Gak ada alasan lain, gak ada tujuan lain, gak ada maksud lain di hadapan, di baliknya. Pagi hari ini saya mau tantang setiap kita. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kapan terakhir kali kita berikan benar-benar murni? Karena kita berkata Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Sekalipun aku kasih nyawa aku gak bisa balas kebaikan Tuhan. Seperti Joshua, ketika dia tahu bahwa malaki itu ada utusannya Tuhan, dia sujud menyembah. Bahkan terjemahan dikatakan sujud sampai kepalanya, mukanya itu menghadap tanah. Dan apabila ketika dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, dia gak lagi ingat bahwa ini tentang peperangan aku, ini tentang kemenangan aku, ini untuk masa depan aku, dia bilang, apa yang Tuhan ku mau Tuhan ku nyatakan pada aku, ketika dia merendahkan diri seperti itu, ayat pasal ke-6 disini dikatakan bahwa Tuhan memberikan sesuatu cara buat dia bisa menang. Hanya ketika Joshua merendahkan dirinya, Tuhan berbicara kepada dia. Hanya ketika Joshua melupakan bahwa semua itu bukan tentang Joshua, ini semua tentang Tuhan yang mau memakai dia. Di situ Tuhan berbicara. Bahkan di pasal 6 kalau kita baca secara logika, gak mungkin Joshua bisa mengalahkan Yeriko kalau bukan bantuan Tuhan. Yeriko itu sebuah benteng yang sangat kuat, belum pernah ada yang bisa ngalahin. Bahkan cara yang Tuhan kasih buat Joshua itu mustahil bisa dipikirin oleh manusia. Tapi hanya ketika Joshua bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya, berkata, Tuhan apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Bukan sekedar, Tuhan aku mau ini loh, Tuhan aku mau itu loh, Tuhan aku mau menang caranya seperti ini loh, Tuhan seperti itu. Tapi ketika dia merendahkan dirinya, Tuhan berbicara. Pagi hari ini dalam persembahan kita, mau gak kita merendahkan diri kita? Mau gak kita berkata kepada Tuhan, ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang usaha saya, ini bukan tentang keluarga saya, bukan tentang kehidupan saya. Tapi apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya? Apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saya melalui persembahan saya? Apa yang mau Tuhan berkati melalui persembahan saya? Mungkin ada orang lain, mungkin ada pekerjaan gereja, mungkin ada tetangga, enggak semua hal tentang kita. Asalkan kita mau merendahkan diri, mendengar suara Tuhan, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Tapi kuncinya mau gak kita rendahin diri, dengar suara Tuhan. Enggak semua hal tentang kita. Pagi hari ini mari angkat persembahan kita kepada Tuhan. Bapak-Ibu saya percaya Tuhan selalu berbicara kepada kita. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah kita cukup rendah hati untuk mendengar suara Tuhan? Atau ego kita selalu berkata lebih keras daripada suara Tuhan? Atau kepentingan kita berbicara lebih keras dari suara Tuhan? Atau kemauan kita berbicara lebih keras dari suara Tuhan? Pagi hari ini dengan persembahan saudara, mari nandikan doamu kepada Tuhan. Biar pagi hari ini menjadi satu saat di mana saudara mempersembahkan hidup saudara benar-benar karena Tuhan itu baik. Bukan karena saudara punya kebutuhan, bukan karena saudara punya kemauan, tapi murni karena saudara merasakan Tuhan luar biasa baik dalam hidup saudara. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mau katakan Tuhan, tidak dapat kami balas kebaikan Tuhan. Sekalipun kami serahkan hidup, kami nyawa kami kepadamu, tidak akan sanggup membalas kebaikanmu Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, apa yang bisa kami berikan kepadamu, yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Biar di balik persembahan kami Tuhan, tidak ada maksud apapun Tuhan, selain kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan, kami merendahkan hidup kami di hadapanmu. Dan kami mau kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Biar kehendakmu terjadi dalam kehidupan kami. Bukan karena mau kami, bukan karena keinginan kami, bukan karena ego kami. Itu sebabnya kami berikan persembahan kami pagi hari ini dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita Tuhan. Karena kami diberikan kesempatan satu kali lagi memberikan yang terbaik kepadamu, Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, Bapak kami yang baik. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Ini persembahan kami, ini hidup kami. Mari biar kau bersuka atasnya Tuhan. Biar setiap orang percaya katakan amin. Amin. Persembahan boleh jalankan? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari berdoa, kita dengarkan firman Allah. Haleluyan. Bapak di surga pagi hari ini, kami rindu mendengar firman Allah. Kami rindu urapanmu, memberkati kami semua. Biar roh hikmat dan pewahyuan ada pada hamba. Ada pada kami semua. Kami serahkan hidup kami, bekerja di dalam kami. Bekerja melalui kami. Dan kami boleh lihat kemuliaanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan bicara tentang yang namanya menilai sesuatu. Tapi miliaan sesuatu seringkali dimulai dengan menilai sesama menilai diri kita dan menilai hal-hal yang lain. Mari buka di dalam 2 Korintus 5. Ayat 16 dan 17. Saudara siap? Satu, dua, tiga. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bicara penilaian seringkali, saudara, hidup kita ini ditentukan oleh yang namanya penilaian. Entahkah kita menilai orang atau sebaliknya orang menilai kita. Bicara penilaian itu sangat penting. Kalau kita sering mengandalkan penilaian orang, apa kata orang kepada kita dan bagaimana kita menilai orang, seringkali banyak orang hidupnya tidak stabil, hidupnya terombang abing, hidupnya mudah terpengaruh. Tadi istri saya langsung kedip-kedip sama saya. Saya itu bisa terpengaruh. Ada apa ya Ibu Gembala? Karena kan cuma gini-gini, tidak jelas maksudnya apa ketika saya mengumumkan sesuatu. Nah, kalau saya orang yang mudah terpengaruh, saya, ada apa ya? Tapi kalau istri saya yang mengatakan sesuatu, pasti dia akan mengatakan yang baik. Betul saudara? Ibu-ibu sudah punya pengalaman kepada bapak-bapak. Gimana? Tapi kalau yang mengatakan itu orang lain, kita mungkin akan bingung apa maksudnya. Kenapa? Karena tergantung penilaian kita. Tapi kalau kita juga yang sedang mengatakan entah itu orang dekat, tapi kita lagi punya masalah dengan orang itu, pasti kita lebih tertekan. Setuju saudara? Nah, kita akan lihat, seringkali cara kita menilai orang, cara kita menilai diri sendiri, itu membuat kita tidak merdeka dalam hidupnya. Tema kita hari-hari ini adalah hidup dalam roh kebangkitan Tuhan. Bagaimana kita seperti pujian tadi, mengalami terobosan. Saya percaya berkaitan dengan bagaimana kita menilai orang, bagaimana kita menilai diri, dan dari mana sumber penilaian itu. Yang pertama, ketika kita bicara menilai, saudara, kita menilai orang lain itu ya umum. Bagaimana orang lain menilai, kita juga menilai. Firman Allah katakan, menurut ukuran manusia. Secara normal bagi manusia, kita mengukur orang, entahkah dia baik, atau dia buruk. Entahkah dia berdosa, atau orang benar. Di mata kita selalu ada penilaian. Nah, penilaian kita, Firman Allah katakan, umumnya kalau kita menilai orang, bahkan orang Kristen, menurut ukuran manusia. Tapi Firman Allah berkata, seharusnya kita enggak menilai lagi seperti manusia menilai. Kenapa saudara? Nanti kita akan pelajari. Cara kita menilai orang, itu juga akan menenukan cara kita menilai diri kita. Coba lihat ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, seringkali, banyak orang enggak sampai di ayat 17, enggak bisa melihat dia ciptaan baru, enggak sampai bisa melihat yang lama sudah tinggalkan, dia mengarahkan kepada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena penilaian ini. Sering enggak dengar, saya kan manusia biasa. Saya penuh kelemahan. Sering kita dengar kayak gitu. Akhirnya kita berkata, Tuhan tahulah kelemahan saya. Nah, itu menilai menurut ukuran manusia. Tapi firman Allah katakan, seharusnya kita menilai diri kita, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ketika saudara bisa melihat diri saudara di dalam Kristus, yang adalah ciptaan baru, saudara akan mengerti siapa saudara, potensi saudara, warisan saudara, destiny saudara, maka saudara akan berbeda tindakannya. saya pernah tanya sama seorang editor di multimedia kita, apa yang paling remah dari firman-firman yang lalu? Oh kak, saya remah banget kak, tentang firman Allah tentang saya ini anak keraja. Waktu itu saya khotbah tentang bagaimana tingkat orang yang beribadah. Anak keraja itu enggak mikirin bagaimana dia bertahan hidup. Tapi dia memikirkan bukan bertahan hidup, tapi dia memikirkan bagaimana kerajaan, kerajaannya makmur, kerajaannya lebih baik lagi. Seorang anak keraja memikirkan hal-hal yang mulia, seorang anak keraja memikirkan hal-hal yang bermartabat. Sama saudara, ketika saudara tahu siapa saudara, karena penilaiannya benar, saudara akan bertindak dengan benar. Siapa yang percaya orang benar hidup oleh iman? Boleh lama ikan sangat sekali lagi? Amen. Tapi siapa yang mengalami hidup oleh iman itu enggak mudah? Ya, betul? Di sini kita tahu, oh, nah seringkali kenapa iman kita enggak mengalami terobosan, seringkali penilaian-penilaian inilah yang mempengaruhi kita. Oh, saya tahu saya anak keraja, saya anak Allah, saya ahli waris. Tapi seringkali kenapa iman kita enggak bangkit? Sekali lagi, karena penilaian kita. Dan seringkali kita menilai diri kita juga. Satu sisi firman Allah berkata, engkau anak keraja, engkau anak Allah, engkau pemenang, engkau kaum beriman. Tapi satu sisi, saya manusia biasa. Saya enggak punya pengalaman. Saya punya keterbatasan ini. Oh, penyakit saya kronis. Masalah saya sudah menahun. Inilah masalahnya. Tapi penilaian ini datang, yang paling penting sebelumnya sebelum menilai orang dan menilai diri, ternyata penilaian ini yang paling penting, karena apa saudara? Karena penilaian tentang siapakah Kristus. Firman ini berkata, kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi saudaraku, orang boleh bertemu Kristus, orang boleh membaca tentang Kristus, tapi pasti dia punya penilaian. Saya bagi dua golongan dulu. Yang pertama, orang Kristen menilai Kristus beda dengan orang dunia melihat Kristus. Orang dunia yang tidak percaya siapa itu Kristus? Siapa itu Yesus? Dia tidak percaya keilahiannya. Dia tidak percaya penebusannya. Saya tidak mau bahas antara orang dunia menilai Kristus dengan orang Kristen. Tapi, saya mau lebih jauh lagi saudara. Orang Kristen sendiri menilai Kristus, masih ada yang menurut ukuran manusia. Udah, tidak usah bahas penilaian orang dunia. Karena mereka memang tidak mengenal Kristus. Sebelum Tuhan beri ropawahyuan kepada mereka. Sebelum Tuhan kasih iman kepada mereka. Tapi, sesama orang Kristen, kenapa ada yang mengalami terobosan? Kenapa ada yang hidup berkemenangan? Ditentukan oleh ini. Kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, atau ukuran yang lain. Sekarang harusnya kita tidak menilai Yesus berdasarkan ukuran manusia. Harusnya kita pakai ukuran apa? Ukuran Allah tentunya. Ukuran bukan ukuran jasmania, tapi ukuran rohania. Maka ketika kita bisa melihat, menilai Kristus dengan benar, saudara akan sangat diberkati. Coba lihat kedua gambar ini. Gambar sebelah kanan, saudara, ketika Yesus berjalan bersama murid-murid. Dan sebelah kiri, ketika Yesus setelah bangkit, berjumpa dengan Maria. Sekali lagi saya mau katakan, orang Kristen sendiri menilai Kristus, ada yang menilainya secara agamawi. Tapi ada yang menilai, karena dia punya pengalaman, punya perjumpaan, punya keintiman, punya pengalaman dengan Kristus. Itu penilaiannya beda. Penilaiannya beda. Saya mau kasih contoh, saudara. Sering kita baca, tentang Yesus di mana, yang paling banyak cerita tentang Yesus di mana? Di kitab Injil. Kitab Injil. Ada empat kitab Injil. Yang pertama, Matthius, Markus, Lukas, Johannes. Oh Yesus dituliskan begitu jelas di situ. Yesus Kristus dituliskan begitu jelas di situ. Dan seringkali orang berkata, saya mau ikut Yesus seperti itu. Makanya yang berkata, makanya saya rambut gondrong. Kalau gitu jangan cuma rambut gondrongnya dong. Pakai juba. Kalau bisa pakai sendal jepit. Karena Yesus di zamannya begitu. Tampiran luar. Ada yang berkata, Ah saya mau ikut Yesus. Yesus orang baik. Dia berbuat baik. Oh saya mau ikut Yesus lebih lau lagi. Apa? Dia penuh hikmat. Dia belajar. Hidup berkata-kata dengan hikmat. Salahkah mengikuti Yesus seperti itu? Mari kita akan lihat. Karena banyak orang mengikut Yesus. Yesus yang di empat Injil. Tetapi saudara akan lihat Yesus yang berbeda. Di mana saudara? Di kisah Rasul dan seterusnya. Dan kitab suratan. Yesusnya beda saudara. Bukankah Yesus berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang sampai selamanya. Kok bisa beda? Beda saudara. Ketika Yesus masih di surga dengan Yesus di bumi beda. Tapi setelah Yesus bahkan mati, Yesus berbeda. Lu apa yang ada apa-apa? Kalau begitu, ayat yang tadi berkata Yesus Kristus tetap sama. Ya, Yesus Kristus tetap sama setelah apa? Setelah kebangkitannya. Dia sama. Nah, saya ingin jelaskan ini sama saudara. Kalau saudara tangkap hal ini, saudara akan melihat Yesus Kristus yang saya mau kita melihatnya, kita memandangnya, kita mengalaminya. Bukanlah Yesus Kristus yang kebanyakan orang pahami di keempat Injil. Tapi kita sudah merayakan Pasca. Tapi kita mau kembali lagi kepada ayat ini. Oh saudara, sebentar. Kita disini dulu rupanya. Saya kasih tunjukkan. Bagaimana Yesus di empat Injil. Saya ambil satu ayat saja. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Oh luar biasa Yesus ini. Kenapa? Dia tidak tinggal diam. Dia tidak pilih hanya kota. Dia juga ke desa. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengajar. Dia mengajarkan jalan kebenaran. Bahkan lebih jauh dia memberitakan kerajaan Allah. Oh topiknya luar biasa. Tidak hanya sampai disitu. Dia membuat mujizat. Termasuk apa? Segala penyakit kelemahan dilalukan. Tapi tahukah saudara Yesus yang ada disini? Dia harus berkeliling. Kalau Yesus pelayanannya di Indonesia. Dia mesti kelembang. Ketika dia kelembang. Dia tidak ada di Subang. Setuju saudara? Ketika dia ada di Subang. Dia tentu tidak ada di Lembang. Yesus yang di dalam empat Injil. Yesus dalam keinsanian. Memang kepenuhan Allah di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi? Kealahannya dibatasi oleh keinsaniannya. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang terjadi? Kalau kita mau ketemu Yesus. Yesus ada di Subang. Cepetan ke sana. Kita lari ke Subang. Aduh Yesus ubah jadwalnya. Ternyata dia sudah ke Bandung. Kita bisa tidak ketemu Yesus. Ya kan? Saudara, banyak orang mengikut Yesus. Seperti dalam empat Injil ini. Mengikut Yesus. Yesus yang dari jauh. Yesus yang terikat oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya masih di gambar ini saudara. Makanya kita sudah bahas seminggu yang lalu. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah. Kenapa Yesus perlu mati saudara? Kenapa keinsaniannya perlu mati saudara? Supaya apa saudara? Allah yang di dalamnya. Kehidupan ilahi di dalamnya. Akan menghasilkan banyak buah. Ketika Yesus mati inilah. Kita harus sekarang mulai menilai. Siapakah Kristus yang telah mati buat saudara? Saudara berjumpa dengan Yesus yang telah mati. Bahkan tidak hanya terus mati. Dia bangkit. Kita kembali ke sini. Saya mau saudara tidak berhenti menilai Kristus dengan ukuran manusia. Ukuran manusia yang agamawi tadi. Mengenal Yesus hanya dalam 4 injil. Dia berbuat ini, dia berbuat itu. Tapi saya pengen saudara lebih maju. 1 Korintus 15 4.5 1, 2, 3 Seperti ada tertulis manusia pertama. Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir. Siapa dia? Yesus Kristus. Menjadi apa? Menjadi roh yang menghidupkan. Saya mau saudara mengenal Yesus di sini. Mengenal Yesus bukan di keempat injil saja. Kita akan tahu dia memberitakan injil. Dia mengajarkan banyak hal. Tapi yang paling penting. Dia bukan hanya mengajarkan. Dia bukan hanya membuat mujizat. Dia bukan hanya memberitakan kerajaan Allah. Tapi yang paling penting. Ketika dia mati dan bangkit. Biji gandum itu mati. Dan akhirnya dia akan menghasilkan banyak. Apa yang terjadi saudara? Yesus sekarang. Beda dengan Yesus di empat injil. Yesus di empat injil. Betul dia adalah inkarnasi Allah. Seluruh kealahan tinggal di dalamnya. Tapi dia terbatas oleh tubuh insannya. Kenapa Lasarus mengalami kematian. Menurut Martha dan Maria. Karena Yesus gak ada saat itu. Dia berkata kalau Yesus cepat datang. Dia gak mati. Karena Yesus ikat ruang dan waktu. Tapi sekarang. Setelah Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Firman Allah katakan. Dia sekarang berubah jadi roh. Dan roh itu datang. Roh itu datang. Kemana? Kemana saja? Dia tidak terikat oleh ruang lagi. Dia bisa saat ini dia ada di Subang. Dia ada di Lembang. Dia ada di Bandung. Yang lebih jauh lagi. Ketika dia dalam rupa insani. Dia harus bertatap muka. Tapi ketika sekarang dia di dalam roh. Rohnya masuk ke dalam roh kita. Rohnya masuk ke dalam roh saudara, saudari. Saudara, saudara. Bapak, ibu. Siapa saja. Karena sekarang dia adalah roh. Yang memberi hidup. Hidupnya sendiri. Hidup yang baru. Hidup yang kekal. Saya pengen saudara lihat. Di dalam Yohanes pasal 20. Mari kita buka. Tidak ada di depan. Jadi saudara baca. Kebangkitan Yesus. Kita baca ayat 1 dan 2. Pada hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara tetap di ayat ini. Saya cuma tampilkan ayat pertama. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Kenapa? Karena Maria masih punya penilaian yang lama tentang Yesus. Menurut ukuran manusia. Yesus dimana? Yesus sudah mati. Dan dia di kubur. Jadi Maria mencarinya kemana? Ke kubur. Ke kubur. Ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Dan murid-murid yang lain yang dikasih. Dan berkata kepada mereka. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu dimana ia diletakkan. Dalam benak Maria. Mayat Yesus telah diambil orang. Dan dia gak tahu dimana. Dia cerita kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Mereka pun sama saudara. Bukan hanya Maria Magdalena. Petrus. Mereka pun perginya ke kubur. Karena mereka menilai. Yesus itu betul. Luar biasa. Tapi dia sudah mati. Kalau dia mati adanya dimana? Di kubur. Yesus boleh mengajar banyak hal. Termasuk kebangkitannya. Tapi karena penilaian Maria Magdalena. Penilaian murid-murid. Hanya berdasarkan penilaian menurut ukuran manusia. Yesus mati. Berarti dia akan ada di kubur. Kalau kita tidak menemukan Yesus di kubur. Berarti mayatnya telah dicuri. Pendek kata. Karena ini ayatnya panjang. Saya mau saudara. Loncat ke ayat 17. Akhirnya Maria bertemu dengan Yesus. Awalnya dia tidak kenal. Dia pikir itu tukang kebun. Penjaga taman. Penjaga makam. Tapi ketika Yesus memperdengarkan suaranya. Akhirnya dia kena rabuni. Dan apa yang terjadi? Yohanus 20 ayat 17. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya. Janganlah engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka. Bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku. Dan bapamu kepada alaku. Dan alamu. Lihat. Yesus tahu permasalahan Maria. Yesus juga tahu permasalahan dari murid-murid. Pergi kepada saudara-saudaraku. Sekarang dia panggil saudara-saudara murid. Muridnya itu. Katakan kepada mereka. Tentang apa? Tentang kebangkitan. Luar biasa. Ketika Yesus bangkit. Dia bisa disentuh. Dia terlihat secara fisikal. Tetapi dia berkata di situ. Jangan sentuh aku dulu. Kenapa aku harus pergi sama bapak? Ini mengisahkan di perjanjian lama. Ada yang namanya hulu hasil. Buah pertama. Buah pertama itu harus diunjukkan sama Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus disini. Apa yang terjadi saudara? Ini kenaikan Yesus yang tersembunyi secara rahasia. Dia ke surga bertemu bapak untuk menyatakan. Inilah buah sulung kebangkitan. Dan dia balik lagi. Bertemu dengan murid-murid. Saudara. Saya mau saudara menilai Kristus. Menilai dalam kebangkitan. Melihat Yesus yang adalah roh. Melihat Yesus yang adalah sekarang telah menjadi roh. Dan roh itu memberikan kehidupan kekal kepada saudara. Roh itu ada. Tidak jauh. Roh itu tidak dibatasi oleh ruang. Tidak dibatasi oleh waktu. Kalau saudara ingin ketemu Yesus. Di 2000 tahun yang lalu. Di tanah Palestina. Saudara mesti lahir. Atau hidup di waktu yang sama. Bukan hanya waktu yang sama. Saudara juga mesti ada di lokasi yang sama. Tapi sekarang Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh ruang. Itu sebabnya. Setelah kenaikannya. Setelah kebangkitannya. Sesudah itu dia bisa menjangkau seluruh dunia. Dia bisa menjangkau siapa yang mendengarkan incilnya. Dan percaya kepadanya. Dia tidak terikat dengan waktu. Dia tidak terikat dengan ruang. Dia bisa hadir. Kita teruskan pembacaan di bawah. Ayat yang 9. Ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu. Berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Lihat. Ini kondisi murid-murid yang pernah ngalami Yesus. Murid-murid yang pernah diajarkan oleh Yesus. Murid-murid yang boleh menyentuh Yesus secara fisik. Mendengar. Melihat. Bahkan. Berdampingan dengan Yesus. Berjalan bersama-sama. Melihat mujizat. Tapi kalau penilaian mereka hanya menilai ukuran manusia. Mereka akan apa saudara? Kenapa mereka menutup pintu? Kenapa harus menguncinya? Karena mereka dalam ketakutan. Dalam benak mereka Yesus jauh. Yesus bahkan sudah mati. Oh nasib kita seperti apa nanti? Begitu banyak orang Kristen yang agamawi. Hidup dalam ketakutan. Hidup mengunci diri. Menutup diri. Kenapa? Aku tahu ada Tuhan yang hidup. Tapi dia tidak ada di sini sekarang. Dia tidak bersamaku. Dan aku melihat diriku. Aku terancam. Aku melihat diriku. Aku sendiri. Aku melihat diriku. Aku tidak berharga. Aku melihat diriku. Lihat saudara dampaknya. Ketika kita hanya menilai Yesus secara manusia. Dan ketika kita melihat diri kita. Kita akan berkata. Aku penuh kelemahan. Aku penuh kekurangan. Aku penuh masalah. Sudah lihat karena itu. Sudah ada di mana? Menilai Yesus secara agamawi. Karena mengenal Yesus hanya dalam 4 Injil. Atau saudara mengenal Yesus dalam kitab suratan. Dia yang telah menjadi roh. Yang memberi kehidupan. Dulu Yesus. Dikatakan dia harusnya jadi Immanuel. Betul dia telah hadir. Saat itu menyertai manusia. Tetapi segelintir manusia saja. Tetapi Immanuel yang sejati. Ketika dia bisa menyertai. Pribadi demi pribadi. Pribadi demi pribadi. Dimanapun engkau berada. Apapun keadaan engkau. Dia mau berserta dengan engkau. Haleluya. Saudara tangkap pesan firman Tuhan ini. Saudara tangkap pesan firman Tuhan ini. Kalau saudara merasa. Masalah menghimpit saudara. Saudara ketakutan. Saudara khawatir. Karena saudara merasa jauh dengan Tuhan. Berarti Yesus yang saudara kenal. Yesus yang sekedar agamawi. Yang ada di 4 Injil. Tapi saya mau saudara mengalami Kristus. Yang adalah roh kebangkitan. Dan roh itu ada begitu dekat dengan engkau. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 20-21. Dan sesudah berkata demikian. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang luar biasa saat itu saudara. Ditunjukkan. Saudara bagaimana mereka ingin lihat Yesus. Tapi secara fisik. Tapi berkata selanjutnya. Mari kita lihat ayat 22-23. Dan sesudah berkata demikian. Ia mengembusi mereka. Dan berkata. Terimalah roh kudus. Jikalau kamu ngampuni dosa orang. Dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada. Dosanya tetap ada. Perhatikan hal ini saudara. Perhatikan hal ini. Ketika Yesus telah menjadi roh. Dia memberikan kehidupan baru. Kehidupan kekal. Dia hembusi murid-muridnya dengan rohnya. Dia hembusi murid-muridnya dengan rohnya. Dan apa yang terjadi? Di situlah mereka mengalami kelahiran baru. Di situlah mereka menerima. Jadi ciptaan baru. Jadi kekristian saudara sekali lagi selalu berkata. Anak kita yang lucu-lucu. Yang baik-baik secara moral manusia. Menurut ukuran manusia. Tapi kalau dia belum menerima khembusan roh Allah. Roh kudus yang tidak lain adalah Yesus sendiri. Itu kristiannya hanya agamawi. Amen. Pastikan anak-anak kita. Pastikan keluarga kita. Atau bahkan mungkin ada saja. Sudah lama aku ikut Tuhan. Tapi aku hanya paham Yesus yang datang menolongku. Bahkan mungkin dia pernah menyanyi. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang. Datang tinggal. Dalam hatiku. Ya Yesus. Tapi suatu ketika dia mendapati. Dia berdosa. Dia ngaku lagi. Dia berdoa lagi. Mari masuk. Terus malaikat yang dulu bilang. Dulu kan udah. Kenapa? Karena kita belum punya pewahyuan. Yesuslah menjadi roh yang menghidupkan. Dia tinggal di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus sekarang adalah. roh yang memberikan kehidupan. Roh yang menghidupkan. Dia memberi kehidupan ilahi. kehidupan kebangkitannya. Dia berikan kepada saya dan saudara. Saya mau saudara terus mengalami hal ini. Dan saudara mungkin berkata. Saya sudah terima Yesus. Tapi saya enggak rasa apa-apa. Kalau Yesus begitu dekat dalam saya. Gimana saya tahu? Saudara terimanya dengan iman. Amin. Itu yang saya katakan. Kita berkata saya anak Allah. Tapi enggak ngalamin berkat-berkat anak Allah. Saudara harus latih iman saudara. Lati percaya saudara. Saudara tangkap dengan iman. Maka saudara ketika saudara selalu punya kesadaran tentang ini. Yesus telah memberi saya hidup. Kehidupan kekal. Kehidupan ilahi. Maka saudara berkata. Siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Satu, dua, tiga. Siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Sekali lagi. Siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus iya adalah, sekarang saudara yakin pada diri sendiri. 1, 2, 3, siapa yang ada di dalam Kristus iya adalah ciptaan baru. Kita lanjutkan ayat ini, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang dimaksud yang lama sudah berlalu, yang lama sudah datang. Lihat lagi alasan Yesus mati di kayu salib. Lihat lagi alasan Yesus mati di kayu salib. Untuk menanggalkan dosamu dan akibat dosamu. Bahkan untuk menanggalkan manusia dosamu, pabrik dosamu. Jadi kalau hari ini sudah masih bergumul dengan dosa, yang lama sudah berlalu. Kalau hari ini saudara khawatir dengan akibat dosa, yang lama sudah berlalu. Kalau masih ada pikiran lu yang mencengkram saudara, saya berkata, siapa yang ada di dalam Kristus iya adalah ciptaan baru. Ada yang masih hidup dengan masa lalunya. Yang parah mungkin berkata begini, aku punya kutuk nenek moyang. Keluargaku dikutuk. Nasib keluarga kami begini, yang lama sudah berlalu. Bisa katakan amin. Tapi mungkin saya akan berkata, saya tidak kena kutuk. Tapi ya pendidikan saya terbatas. Pengalaman saya terbatas. Kemampuan lahiria saya terbatas. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Yang surgawi sudah datang. Yang supranatural sudah datang. Yang adikodrati sudah datang. Bisa katakan amin saudara. Bisa katakan saudara melihat ini. Ketika saudara melihat ini dan sudah mulai menilai diri saudara. Tuhan akan berkata, oh di tempat-tempat yang permai Tuhan menempatkan aku. Amin. Tangannya membawa aku kepada kemenangan. Amin. Dia adalah gembala yang baik. Dia membaringkan aku di rumput yang? Dia membawa aku ke air yang? Yang menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ketika saudara bisa lihat ini. Yang lama sudah berlalu. Saudara mulai ada iman. Saudara mulai bertindak dengan iman. Saudara mulai melangkah dengan iman. Oh dulu kita melangkah dengan apa? Dengan penglihatan. Ada modal maju. Tidak ada modal. Kasian banget. Tapi ketika kita mulai melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Tuhan penyediaku. Tuhan pembuat mujizat bagiku. Amin. Oh haleluya. Seharusnya saudara menilai hal ini. Itu sebabnya jangan berhenti saudara menilai Kristus. Bagaimana saudara menilainya? Dengan saudara memuji dia. Dengan saudara menyembah dia. Dengan mata saudara tertujuk kepadanya. Dan saudara mulai rasakan hadirat Tuhan. Sebetulnya Tuhan selalu berserta dengan kita. Masalahnya kita tidak melihat manifestasinya. Bagaimana manifestasi itu terjadi? Mulai dari penilaian saudara. Siapakah Kristus menurut saudara? Kristus di perjanjian. Kristus di injil. Atau Kristus di suratan. Kalau saudara berkata Yesus jauh. Mungkin Yesus lagi sibuk nulungin. Lagi berkarya dengan keluarga pastori. Makanya tidak melawat keluarga kami. Itu konsep agama. Tapi yang benar. Tuhan melawat setiap rumah tangga. Tuhan melawat setiap keluarga. Ketika saudara arahkan iman saudara. Ketika bahasa saudara bahasa pujian. Bahasa iman. Apa yang terjadi? Kristus termanifestasiku. Mulai sudah berkata. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta dicelikan. Perbuatannya bagiku. Sudah mulai berkata. Bukan oleh kuat. Bukan oleh gagam. Namun oleh roh Allah yang ada di dalam aku. Roh Allah yang ada di dalam aku. Haleluya. Bukan akunya. Bukan akunya. Namun Kristus di dalam aku. Namun roh kebangkitan itu ada di dalamku. Katakan roh kebangkitan. Katakan roh kebangkitan. Roh kebangkitan. Roh kebangkitan. Roh kebangkitan. Rau kebangkitan Rau kebangkitan Ada di dalam aku Haleluya Haleluya Dia telah menjadi roh itu Di dalam saudara Adakah iman saudara bangkit Adakah iman saudara bangkit Soal kekrisinannya Soal iman Itu sebabnya kita hanya bisa menilai orang Cuma dua Apakah dia telah melewat salib atau belum Yang memisahkan cuma ini Cuma salib Tuhan Seharusnya ini Ketika kau mulai menilai orang Adakah dia telah melewati salib atau tidak Adakah dia melewati kebangkitan atau tidak Karena siapa yang telah melewati salib Siapa yang telah melewati salib Kuasa kebangkitannya telah ada di sana Apapun kau Siapapun engkau Mari perhidupkan roh itu Di dalam engkau Amin Perhidupkan itu Dan engkau akan semakin bertumbuh Semakin bertumbuh Ingat Saya pengen saudara nanti menyanyi Sementara sebuah lagu yang saya sudah siapkan Yang kita sudah nyanyikan tadi Mari para pemain musik tampil ke depan Sambil saudara merenung Sambil saudara berkata Tuhan aku mau alami roh kebangkitan Aku mau mengalami roh kebangkitan Aku mau hidup dalam kebangkitan Ubah Cara aku menilai Nanti saudara juga mulai akan menilai Seseorang Dengan gambar ini Cuma satu Menilai berdasarkan Kristus menilai Yesus berkata Tidak Aku tidak menginginkan Siapapun binasa Sudah akan punya belas kasihan Kepada semua orang Kepada orang berdosa saja Saudara mulia Belas kasihan Kasih alat tercura sama saudara Cuma berkata Oh aku rindu mereka diselamatkan Apalagi ketika saudara mulai melihat Satu dengan yang lain Ini saudara terkasih Ini sesama anak Allah Amen Ketika saudara makan bersama Saudara mulai menilai Wow Dia saudaraku Yang akan tinggal dalam kekekalan Amen Oh bagaimana aku bisa mengasih dia Supaya dia semakin bertumbuh Semakin serupa dengan Kristus Oh bagaimana kami saling bisa bekerja sama Supaya semakin Kristus nyata Termanifestasi Di dalam hidup kita Mari berdiri di hadapan Tuhan Rohmu yang hidup Penuhiku Mengalir dalamku His Jiwaku ketenang Dalam naunganmu Mari terus buka hati Biar dia menjama engkau Haleluya Jiwaku tenang Bersamaku Bersamaku Dalam naunganmu Ku buka hati Tukmu Hidupku balamu Ketika saudara nyanyikan Punjian ini Saya mau berdoa buat Dua kelompok orang Yang pertama Kalau engkau hanya Lihat Yesus jauh Hari ini Yesus mengetuk pintu hatimu Dia mau masuk Di hatimu Dia bukan lagi Yesus Yang berjanggut Berjubah Dan bersendal jepit Tapi Yesus telah menjadi roh Dan sekarang Dia ingin memberi hidup Yang baru Kalau saudara belum terima Tuhan seperti ini Buka hati saudara Namun yang kedua Saya mau berdoa Saudara mungkin sudah terima Tuhan Sudah lahir baru Tapi seperti lagu ini Katakan Penuhi hidupku Seringkali yang perlu Buat bayi-bayi rohani Adalah apa saudara Karena mereka Lacking understanding Kurang pengertian Mari minta Tuhan Penuhi pikiranku Dengan pewahyuanmu Penuhi pikiranku Dengan kebenaran firmanmu Penuhi pikiranku Dengan hal Sorgawi Hal-hal yang dari atas Penuhi pikiranku Dengan pengenalan akan engkau Sehingga aku menilai engkau Sebagai roh yang menghidupkan Dia sudah hadir di dalam engkau Namun izinkan dia bertumbuh Ijinkan dia bertumbuh Memenuhi Awalnya dia memenuhi rohmu Tapi dia ingin juga Memenuhi jiwamu Pikiranmu Dia juga ingin memenuhi Pikiranmu Dia ingin memenuhi Perasaanmu Perasaan Tuhan Tuhan mau penuhi dengan perasaan Bahkan Tuhan mau penuhi kita Dengan tekadnya Ketika kita nyanyikan pujian ini Dari awal lagi Mari kita berserah Kepada dia Dari awal Katakan Jomu yang hidup Penuhiku Mengalir dalaku Jiwaku tenang Bersamamu Dalam naunganmu Katakan Kubuka hati Kubuka hati Untuk jamahanmu Berserap penuh Di hadiratmu Kau ambil alim Seluruh hidup Seluruh hidupmu Di altarmu Menyem Kubuka hati Kubuka hati Untuk jamahanmu Berserap penuh Di hadiratmu Di hadiratmu Kau ambil alim Seluruh hidupku Di altarmu Menyembah Ingat Roh kudus Bukanlah seperti roh kuasa gelap Dia tidak merasuk Tapi dia menjamah Dan dia hanya menjamah Ketika saudara Mengizinkannya Dia bukan roh Jahat Yang mencengkram Saudara Memaksa saudara Tidak Dia roh kudus Yang gentle Yang lembut Dia hanya hadir Dia hanya bekerja Ketika saudara Menyerahkan diri Saudara Pagi hari ini Siapa yang pilih Punya kekhawatiran Ketakutan Kecemasan Maukah kau serahkan Pagi hari ini Di kaki Tuhan Maukah kau serahkan Pagi hari ini Seluruh permasalahanmu Pungkin ada ketakutan Kecemasan Dia mau tanggung Engkau Dia mau memikul Engkau Kau takut Masa depan Kau takut Kesehatanmu Kau takut Keusahamu Kau takut Apa saja Pagi hari ini Dia mau jamah Engkau Dia mau jamah Engkau Dia mau jamah Engkau Dan biar seperti Kepada murid Dia berkata Damai sejahteraku Ku berikan Kepadamu Damai sejahteraku Ku berikan Kepadamu Haleluya Katakan Ku buka hati Untuk jamahanmu Berserap penuh Di hadiratmu Kau ambil alif Seluruh hidupku Kepadamu Seluruh hidupku Di altarmu Menyembam Katakan roh yang hidus Pulihkanku Rohmu yang kudus Pulihkan Katakan Engkau lah Damai sejahteraku Ku hidup Ku hidup Oleh Anugramu Yang menyertai Rohmu yang kudus Pulihkanku Sekali lagi Oh rohmu yang kudus Pulihkanku Engkau lah Jamaikun Engkau lah Jamaikun Oh ku hidup Oleh Anugramu Yang menyertai Yang menyertai Ku Yang menyertai Yang menyertai Ku katakan Yang menyertai Tidak sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan tidak menyertai engkau Tidak sekalipun engkau akan dibiarkannya Tidak sekalipun engkau akan ditinggalkannya Dia sedang memegang tanganmu Bahkan dia ada di dalam engkau Dia menyertai engkau Dia menyertai engkau Mari naikkan proklamari iman saudara Dia adalah ala imanuel saudara Mari buka mulut saudara Naikkan pujian Naikkan penyembahan pagi hari ini Oh haleluya Haleluya Oh haleluya Kau besertaku Kau besertaku Kau memulihkanku Kau memulihkanku Kau memulihkanku Kau memulihkan rohku Kau memulihkan jiwaku Kau menyegarkanku Kau mengenyangkanku Kau memberkatiku Oh Allah yang hidup Allah yang kuasa Allah yang perkasa Haleluya Oh haleluya Kau tidak takut Kau tidak khawatir Kau tidak cemak Kau akan bangkit Haleluya Haleluya Ku buka hati Untuk jamahanmu Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil alim Seluruh hidupku Di altarmu Menyembamu Haleluya Haleluya Biar kuasa kebangkitan itu Nyata pagi hari ini Nyata dalam hidupmu Segala yang mati Dibangkitkan Dalam nama Yesus Biar ada kekuatan Kesegaran Ada kehidupan Ada kehidupan yang baru Ada semangat yang baru Karena roh kebangkitan itu ada bersama engkau Matamu bersinar-sinar Langkamu penuh dengan kegirangan Mulutmu bersorak-sorak Sebab kemenangan yang dari Tuhan Sebab keberkatan yang dari Tuhan Kau akan bukan hanya berjalan Kau akan berlari-lari Bahkan kau akan terbang dengan sayap Raja Walinya Mengatasi segala persoalan Bangkitlah Jadilah pemenang Karena kau adalah pahlawan yang gagah perkasa Pahlawan yang gagah perkasa Oleh rohnya kau sanggup melakukan segala perkara Oleh rohnya kau dimampukan Engkau dianugrahi Engkau diperlengkapi Oleh rohnya Kau menghidupi kehidupan yang baru Terima kasih Tuhan Yesus Biar pemahaman Biar pewahyuan Terus ada pada jemaat Kami tidak menilai Kristus Lagi menurut ukuran manusia Tapi kami menilainya Engkau adalah roh kebangkitan Yang hidup Di dalam kami Membawa kebangkitan itu bersama kami Sebabnya Kami yakin kebangkitan itu Terus membangkitkan kami Terpuji namamu Tuhan Dimuliakan namamu Dan sekarang Bapak Ibu Sudah terkasih Tadakan kedua belah tanganmu Terimalah berkat Kasih Allah Bapak Kasih karunia Yesus Kristus Persekutuan penyertaan Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Memberkati roh jiwa tubuhmu Suruh keberadaanmu terpelihara sempurna Diberkati yang kau berlimpah-limpah Disertainya kau dengan kuasa Untuk kau hidup supranatural Di tengah dunia ini Tuhan mau kau diberkati Supaya kau menjadi saluran berkat Itu sebabnya kau menjadi garam dan terang dunia Pembangun kota di atas bukit Biarlah roh kebangkitan yang ada di dalammu Disaksikan banyak orang Dan mereka memuliakan Bapamu di surga Terima berkat dan pengutusan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan semua orang yang memilih roh kebangkitan Katakan Katakan Paribriso Raksoi bagi Tuhan Haleluya Katakan kiri kanan Roh kebangkitan ada di dalam engkau Terima kasih Terima kasih.